Oke, hari ini saya mau ngomongin soal ngebangun brand. Komponen pertama awareness. Sebenarnya sepotong-sepotong informasinya ada di video-video saya yang terdahulu. Tapi kali ini coba kita repackage lagi jadi satu supaya ini bisa jadi catatan yang lebih komprehensif tentang gimana bangun brand. Part satu ini ngomongin soal awareness aja. Kalau ketika kita ngomongin brand dan awareness, apa sih yang seringkali orang pikirkan? Kita nggak bisa pisahin brand dengan awareness. Ketika ngomongin brand, orang seolah-olah itu brand awareness. That's why makanya banyak sekali marketers yang ngedorong kalau gitu ngebangun brand itu adalah tentang ngebangun awareness. Jadi kalau awarenessnya naik, seolah-olah brandnya bagus. Di brand health track, awareness itu komponen yang paling atas. Paling awal ditanya itu tanya awareness. Apakah added? Apakah unaided? Unaided itu ditanya, Anda ingat brand apa tentang kategori ini? Itu unaided. Ketika disebut itu unaided. Ketika added adalah diarahin, kamu ingat nggak brand A? Nah itu added gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi awareness memang penting gitu ya. Karena memang tanpa awareness, gimana kita mau consider beli gitu kan. Gimana mau kita consider dan ketika nggak ada consideration, gimana kita mau beli. Jadi awareness itu memang benar itu modal paling dasarnya untuk kita bisa ngedorong brand kita supaya terjadi pembelian dan sebagainya. Problemnya apakah awareness aja itu penting? Apakah awareness itu aja cukup? Gitu ya. Penting yes, tapi cukup tanda tanya. Kenapa gini deh. Banyak orang yang agak naif terus abis itu berpikir, oh brand itu tentang awareness. That's why makanya yuk udah kita pasang iklan di mana-mana gitu ya. Medianya didominasi gitu kan. OOH diborong semua ada di mana-mana. TV diborong juga. Bukan cuma blocking time. Sorry, bukan cuma TV sih. Blocking time, non-loose spot, creative placement, dan lain sebagainya diborong gitu kan. Pokoknya setiap orang nyalain TV, switch, 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 switch channel gitu ya. Ketemunya dia lagi, dia lagi. Setiap komersial break, dia lagi gitu ya. Terus abis itu masuk ke YouTube, bukan cuma masa head yang di depan, tapi juga di dalam-dalamnya. Ketika buka TikTok, yang pertama dia tuh abis itu scroll, 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 scroll. Ntar muncul lagi iklannya dia. Di digital, buka Google, buka social media, segala macem. Dia lagi, dia lagi. Nah, banyak yang melakukan gitu. Dan salah nggak? Ya, sebenarnya nggak salah-salah banget. Ketika uangnya ada, why not sih? Kenapa nggak gitu kan? Orang uangnya ada gitu. Masalah efisiensi dan efektivitas, itu nanti diskusinya berbeda ya. Tapi, untuk ngebangun awareness, yes, itu bisa dilakukan. Dan memang suka atau nggak suka, awareness itu emang bisa dibeli gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika awarenessnya naik gitu ya, terus abis itu dengan melakukan memborong seperti ini, memborong media seperti ini, apakah terus abis itu brand kita dibilang sukses gitu kan? Pertanyaannya balik lagi gini. Jadi, kalau itu bagus gitu ya, lalu terus abis itu kan awarenessnya dikatrol oleh uang ya. Kita beli media segala macem, akhirnya dikatrol sama uang. Ketika suatu saat uangnya abis, atau yang punya perusahaan bilang, eh, udah dong, masa kita spend terus deh, cut deh gitu kan? Placement di mana-mana gitu, jangan sebanyak itu, kita nggak bisa profit nanti gitu, nggak bisa untung. Terus, apa abis itu orang masih ingat? Nah, itu tanda tanya di situ. Ujiannya sebenarnya di situ gitu. Nah, jadi, saya selalu bilang bahwa belajar brand, belajar bisnis itu sebenarnya mirip sama, dan bisa dari belajar kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana kita interaksi dengan manusia, karena ya brand dan bisnis itu juga tentang interaksi sama manusia. Jadi, kalau, makanya saya selalu bilang gitu, bahwa kalau kita nggak ngerti manusia, kita nggak ngerti bisnis, dan kita nggak ngerti brand, kita nggak ngerti marketing. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, kita balik-balik lagi berandai-andai gitu kan, di kehidupan sehari-hari gitu ya. Yuk, kita berandai-andai. Tadi yang ngeborong media tuh kayak apa sih? Orang-orang yang ngeborong media itu, sama kalau di kehidupan sehari-hari, dia gimana caranya supaya dia terdengar adalah, dia bersuara keras, dia ada di mana-mana. Dia menghalalkan segala cara untuk kedengeran. Contohnya apa? Banyak banget politikus yang begitu. Politikus kan mau ngebangun awareness. Dia selalu ngomentarin hal-hal dari yang bisa dikomentarin, sampai yang sebenarnya nggak bisa dikomentarin, ini dikomentarin gitu. Intinya adalah gimana caranya orang nyalain TV, lihat berita, eh ada dia. Orang buka news portal, eh ada dia yang ngomong, dan lain sebagainya. Jadi, hal kayak gitu. Di mana-mana ada gitu kan. Atau kalau di kehidupan sehari-hari, kita suka diikutin sama sales gitu kan. Mohon maaf, boleh minta waktunya sebentar, saya nggak jualan. Padahal udah ngomong nggak jualan ya gitu ya. Tapi kita nggak mau, kita menghindar. Karena kita udah tahu, ini pasti, ya ujung-ujungnya pasti ada yang dijual gitu. Nah jadi, terus kita juga terganggu sama telemarketing yang telepon, selamat siang, bisa bicara dengan bapak, bla 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 gitu kan. Kita nggak terguna selamat pak, Anda terpilih. Walaupun udah dibilang dibungkus dengan terpilih, tetap aja kita nggak happy. Karena dalam arti, apa haknya kalian milih-milih saya gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita ada di mana-mana, apakah terus habis itu, ya kita bisa ingat. Karena kita sebegitu terganggunya ya. Atau ini orang kok nongol terus gitu ya. Tapi apakah habis itu, kita jadi suka sama dia? Nggak juga gitu kan. Sama juga ketika kita PDKT gitu ya. PDKT-nya posesif banget gitu kan. Kita deketin dia terus, di mana dia ada, kita tempelin terus, diikutin gitu ya. Terus habis itu, apa namanya, kita ngomong ke semua orang, kita pasang poster gitu. Wah, saya suka sama dia, dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dianya suka sama kita, mungkin dia akan merasa, wih, dia ini banget ya gitu kan. Oke banget gitu. Tapi ketika dia nggak suka, dia malah menghindar. Dia merasa, risih kok gini amat sih gitu ya. Nah, jadi hal yang sama juga begitu gitu. Ketika brandnya belum disukai, terus habis itu kita membangun awareness secara brutal seperti ini, orang bisa aja jadi risih. Di awal mungkin dia bilang, aduh, ini boleh lah gue jadi tau ya. Tapi lama-lama, kok diam mulu, diam mulu gitu ya. Walaupun ada yang bilang, ada orang bilang, ya tapi ini kan bukan, ini kan masalah hubungan pribadi, berbeda sama brand gitu kan. ada benernya juga bahwa, bahwa tidak bisa apple to apple. Tapi, balik lagi, kita suka nggak didorong-dorong sama, di uber-uber sama sales yang, ayo pak, ayo pak, kita masuk ke pameran, terus diikutin terus sama sales, bawa-bawa brosur. Kita juga nggak suka. Udah deh, ntar deh, ntar deh, ntar deh ya. Saya pertimbangan dulu dan sebagainya. Jadi, hal-hal kayak gitu, sebenarnya agak mirip-mirip juga. Ketika kita, apa namanya, buka website gitu ya, terus abis itu kita buka-buka-buka-buka, terus kok nongol iklannya dia, terus kan kita juga sebel lagi lihat, apa tuh tiba-tiba ditongolin di depan mata gitu, di depan muka, kita juga nggak suka. Ketika kita nyalain TV, ganti-ganti channel, dia lagi, dia lagi, dia lagi, sampai acara tayangan kita pun dibatalkan, gara-gara dia mau naik gitu, bikin program sendiri. Itu kita juga nggak suka. Jadi, itu tadi gitu kan, apa namanya, walaupun ini bukan soal pacaran, bukan hubungan antar manusia gitu ya, tapi brand pun berhubungan dengan manusia, jadi ketika caranya adalah cara-cara yang tidak akan disukai orang, ketika berhubungan sehari-hari, maka kita pun juga jadi nggak suka. That's why makanya, prinsip yang harus dipegang mungkin, ada di mana-mana masih oke, tapi yang penting jangan intrusif. Kalau ada di mana-mana terus intrusif, intrusif tuh apa sih? Intrusif tuh gini, kita jalan dicegat, kita mau apa? Dicegat. Hal-hal yang sebenarnya harusnya nggak ada dia, ada dia. Kalau dia ada di tempat-tempat yang memang ya, di billboard, di banner, di mana, yaudahlah silahkanlah ya. Walaupun sebenarnya efektivitasnya nanti jadi tanda tanya, tapi kalau dicegat kesana-sini, akhirnya jadi capek gitu kan. Akhirnya orang juga nggak mau gitu ya. Kita bisa paksa orang untuk denger, denger omongan kita, denger pesan kita, tapi kita nggak bisa paksa orang untuk, apa ya, untuk suka sama, atau untuk mendengarkan, untuk mendengarkan pesan kita. Itu nggak bisa gitu. Jadi, denger bisa, tapi nggak mendengarkan gitu. Kedengeran, tapi kita nggak dengerin. Kita juga bisa paksa orang untuk lihat materi-materi kita, iklan-iklan kita gitu, tapi kita nggak bisa paksa orang untuk suka. Kita bisa paksa bahkan orang untuk ingat kita, tapi kita nggak bisa paksa orang untuk mengingat-ingat kita gitu. Jadi beda ya. Ingat, ingat itu, iya, begitu ditanya, oh ya, ingat. mengingat-ingat itu, memang deliberately kita mengingat gitu ya, oh ya, saya ingat tuh, pas ini-ini segala macam, itu dua hal yang berbeda. Nah, brand itu harus masuk yang kedua, bukan yang pertama. Gimana caranya, kita bisa ngedorong orang untuk mendengarkan, bukan untuk mendengar gitu ya. Gimana caranya, kita bisa ngedorong orang untuk mengingat-ingat, bukan cuma sekedar mengingat gitu. Gimana caranya, orang suka, bukan cuma sekedar lihat gitu loh. Jadi memperhatikan, bukan cuma sekedar lihat. Nah, jadi caranya gimana? Ya itu tadi, mungkin dengan bikin cerita yang bagus, apa namanya, ya kita juga bisa belajar dari politisi, politisi banyak-banyak juga yang bagus gitu ya. Ketimbang dia jualan sana-sini, jualan kontroversi, obrol kritik kanan-kiri, sebenarnya mereka bisa, apa namanya, banyak juga yang bangun cerita yang bagus gitu kan, bangun personality yang, ini orang kok punya simpati, punya empati yang bagus gitu ya, mereka kok kayaknya, apa ya, otentik, orisinil gitu, dan sebagainya gitu kan. Ngomongnya, gak harus keras, tapi enak. Kalau istilahnya orang nyanyi, suaranya tuh gak, gak kenceng, tapi kok enak didengar gitu ya. Jadi, itu yang lebih penting. So, kesimpulannya sebenarnya, ketika kita ngomongin bangun brand, awareness itu penting, bikin orang ingat itu oke, tapi yang lebih penting lagi adalah, bikin orang mengingat-ingat gitu kan. Terus abis itu, gimana caranya, apa namanya, kita bisa ninggalin kesan gitu. Jadi, awareness kita itu terbangun, bukan karena diingatkan, tapi karena memang ada apa ya, kalau saya selalu bilangnya, meaningful awareness, bukan cuma awareness, tapi meaningful awareness. Jadi, saya ingat, bukan karena saya ingat aja, tapi karena memang ada sesuatu yang meaningful, yang membuat saya ingat. Nah, untuk kebangunan itu gimana? ya tadi, bikin cerita yang bagus, personality-nya bagus, segala sesuatunya bagus, menunjukin empathy, experience-nya bagus gitu kan. Karena, kenapa begitu? Karena, kalau kita mau borong awareness terus, beli media segala macemnya, terus abis itu, awareness-nya naik gitu, ya bagus, tapi terus abis itu jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Kita nggak akan mungkin spend segitu-segitu terus gitu kan, kencang terus gitu. Suatu-suatu pasti akan, akan turun, karena mahal, dan akhirnya nggak profit, kalau terus-terusan begitu gitu ya. Jadi, jangan salah lagi bangun awareness, dan jangan cukup happy, ketika nilai awareness-nya di brand health track tinggi gitu ya, tapi bergantungnya sama spending itu tadi gitu, tapi gimana caranya, brand awareness-nya itu tinggi, bahkan ketika spending kita nggak tinggi. Karena memang kekuatan dari message-nya, dari personality-nya, dari experience-nya, dan lain sebagainya gitu.